Halo teman-teman, setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada awal abad ke-16, ada permintaan besar di Eropa untuk rempah-rempah seperti pala, jahe, kayu manis, merica, dan cengkeh. Karena keuntungan besar yang mereka hasilkan, kekuatan maritim kemudian berkeliling dunia untuk mencari mereka. Portugal adalah salah satu negara pionir dan mereka tiba di Indonesia pada tahun 1511. Mereka menduduki Kepulauan Maluku, sumber utama rempah-rempah Indonesia. Pada saat yang sama, menduduki Melaka dari Malaysia, untuk bertindak sebagai pelabuhan untuk transhipmen barang melalui selat Melaka. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda, disingkat VOC, didirikan. Mereka diamanatkan oleh pemerintah untuk mendominasi perdagangan. Karena perkembangan teknologi pembuatan kapal, kapal mereka lebih cepat, lebih murah dan lebih kuat, memberi mereka keuntungan ekonomi dan militer atas Portugal. VOC dengan cepat menggantikan Portugal di Kepulauan Penting Indonesia. Pada 1641, mereka telah memperluas kendali mereka ke utara Pulau Maluku, bagian selatan Pulau Kalimantan, dan Jawa Barat dan Melaka di Malaysia. Belanda menjadi negara yang kuat dominan dalam industri maritim. Dari tahun 1700-1757, terjadi tiga kali pemberontakan di Jawa karena Belanda mendirikan benteng dan menduduki tanah rakyat. Karena skala kecil, kepemimpinan yang buruk, dan senjata yang belum sempurna, pemberontakan akhirnya dapat dipadamkan. Namun, perang tersebut berdampak signifikan pada bisnis VOC. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan pemerintah Belanda langsung mengelola tanah-tanah yang sebelumnya diduduki perusahaan. Sejak saat itu, Indonesia dianggap sebagai negara jajahan. Pada tahun 1801, Inggris pindah dari jajahan Malaysia ke daerah Minahasa, ujung utara Pulau Sulawesi. Pada tahun 1806-1814, Kaisar Perancis Napoleon menyerbu dan menduduki Belanda. Inggris raya mengambil kesempatan untuk mengambil alih koloni mereka. Dalam delapan tahun pemerintahan, Inggris menghapus perbudakan dan mengurangi eksplotasi rakyat dengan membayar mereka uang kapanpun mereka membutuhkan produk pertanian. Itu membantu orang merasa lebih nyaman. Namun, itu tidak berlangsung lama. Setelah Perancis dikalahkan dan mundur dari Belanda, mereka kembali ke Indonesia. Melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris mengembalikan jajahan kepada pengambil alihan Belanda. Dari tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Yogyakarta di Pulau Jawa mengobarkan perang melawan Belanda. Penyebab langsungnya adalah Belanda membangun jalan melalui makam orang tua Pangeran. Penyebab tidak langsung lainnya adalah para bangsawan dilarang oleh Belanda untuk menyewakan tanah kepada petani dengan harga tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Selama lima tahun melakukan perang gerilya, tentara Pangeran banyak berkorban, berjumlah sekitar 200 ribu orang. Namun, mereka juga menyebabkan banyak rusakan pada orang dan harta benda Belanda. Banyak fasilitas hancur dan 15 ribu orang meninggal. Pemberontakan berakhir pada tahun 1830, setelah Pangeran Diponegoro ditipu untuk memimpin ke wilayah yang dikuasai Belanda dengan dalih menegosiasikan gencatan senjata. Lah ditangkap dan diasingkan ke Pulau Sulawesi. Setelah perang, Belanda meningkatkan eksploatasi mereka untuk mengkompensasi kerusakan. Mereka memiliki 20 persen dari tanah subur, memaksa petani di Pulau Jawa untuk menanam tanaman untuk ekspor dan mengembalikannya. Selain itu, setiap petani harus bergilir kerja 60 hari setahun di perkebunan Belanda. Belanda mengalami sedikit konfrontasi sebelumnya karena mereka sangat berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan dan bangsawan pribumi untuk mengeksploatasi rakyat. Pada tahun 1873, Kesultanan Aceh yang cukup kuat, terletak di utara Pulau Sumatra, menghadapi Belanda. Pada saat itu, Indonesia memiliki beberapa kerajaan di pulau-pulau tersebut karena berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Jika tidak, Belanda tidak dapat mendominasi. Kerajaan Aceh merupakan rumah bagi lebih dari separuh produksi lada dunia, sehingga perekonomiannya sangat berkembang. Ketika mereka memperluas wilayah mereka ke selatan Sumatra, Belanda juga meningkatkan kontrol mereka ke utara. Sebelum itu, Inggris adalah kekuatan di balik keberadaan kerajaan ini. Namun, pada tahun 1871, mereka menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang memungkinkan Belanda untuk menguasai seluruh Pulau Sumatra. Sebagai imbalannya, Inggris menerima konsesi di Pantai Emas Nasional Ghana di Afrika Barat saat ini. Pada tahun 1874, Belanda mengumumkan pencaplokan Aceh. Pada saat yang sama, Raja Aceh meninggal karena kolera. Namun, gerakan perjuangan terus berlanjut di bawah bimbingan para panglima perang dan pemuka agama setempat. Baru pada tahun 1912, Belanda benar-benar menumpas gerakan perlawanan. Sekitar 100 ribu orang di Aceh dibunuh. Pada awal abad ke-20, Ratu Belanda memperlakukan undang-undang baru, yang dikenal sebagai kebijakan etika. Oleh karena itu, mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan sistem irigasi untuk rakyat Indonesia. Namun, mereka masih mengontrol ekonomi secara ketat dan tidak membawa banyak manfaat bagi petani. Karena akses pendidikan dan menerima ide-ide dari Barat, kaum intelektual secara bertahap terbangun dan menjadi sadar akan identitas nasional. Mereka membentuk partai politik dan menuntut agar Belanda memberinya kemerdekaan. Awalnya Belanda mengizinkan pembentukan partai, tetapi kemudian mereka mulai persenjataan dan ditindas. Pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia lahir dengan tujuan membawa kemerdekaan penuh ke Nusantara. Mereka mengangkat slogan, Satu Tanah Air, Satu Negara dan Satu Bahasa. Pemimpin organisasi Soekarno ditangkap dan dipenjarakan selama dua tahun. Pada tahun 1940, di dalam negeri, Belanda diserbu oleh nasi Jerman. Setelah dua tahun berperang, mereka menyerah. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu Indonesia untuk menyenangkan penduduk setempat. Mereka mengira Jepang akan datang untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Namun, mereka segera menjadi kecewa karena Jepang berkali-kali lebih brutal dan menjarah sumber daya tanpa ampun. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan berbalik mendukung gerakan nasionalis Indonesia, melawan pendudukan kembali Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemimpin Soekarno mendeklarasikan Indonesia sebagai negara merdeka. Walaupun Belanda berusaha untuk menegakkan kembali kekuasaannya dengan memperbanyak tentaranya, mereka berkali-kali dikalahkan oleh Perang Grilya Rakyat Indonesia. Di bawah tekanan dari dunia, terutama Amerika Serikat, Pada tahun 1949, Belanda setuju untuk mengembalikan kemerdekaan penuh ke Indonesia, mengakhiri hampir 350 tahun kekuasaan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.